Halo, balik lagi dengan gue, Drop Oscillator, atau lo bisa panggil gue Hyogi. Kali ini gue mau kasih review ke kalian plugin yang bisa memixing dan memastering lagu kalian secara otomatis. Dua plugin ini diciptakan oleh Isotope, yang pertama itu yang untuk mixing itu ada Neutron 2, itu keluaran tahun 2017. Ya, itu plugin baru dari Isotope, dan yang kedua Isotope Ozone 8. Keduanya secara otomatis akan memixing dan memastering lagu kita secara otomatis, dan tentunya dengan karakter yang kita inginkan. Oke, langsung aja ya. Jadi disini ada snare, gue bikin Neutron 2. Ya, ini adalah tampilan dari Neutron 2. Disini ada track assistant. Nah, track assistant ini yang nantinya akan memixing instrumen yang kita buat secara otomatis. Yuk, kita lihat aja caranya. Kita play dulu. Nah, disini tuh ada instrumen. Jadi ada voice, guitar, percussion, bass, piano, atau other. Jadi gue pilih auto-detect aja. Jadi dia bisa ngedetect secara otomatis suara apa nih yang lagi diputar. Nah, ini lebih enak. Style itu jatuhnya kayak ini ya, kuatnya loudness dari si instrumen yang akan kita buat gitu. Jadi kalau balance tuh nggak terlalu nonjol banget suaranya. Tapi kalau lu milih warm, pukulannya tuh agak di tengah. Nah, tapi kalau up front tuh bener-bener dia nampol banget gitu. Nah, kalau intensity, dia kayak tonjokan di awalnya gitu. Jadi kalau lu pilih low, dia tonjokannya bener-bener kecil banget. Nah, kalau medium, agak di tengah-tengah. Nah, kalau high, pansi banget instrumen yang lu buat. Jadi gini, gue pilih up front dan ininya intensity-nya high. Oke, kita play. Next. Ya, dia sedang memilih plugin apa yang cocok untuk memixing dari suara snare kita. Ya, ini udah jadi. Kita save. Ya, kita lihat bedanya. Ini sebelum. Ini sesudah. Ini sebelum. Ini sesudah. Ya, kelihatannya bedanya. Gokil banget emang. Ini gimana dengan kick? Oke, kita coba kick ya. Kita masukin lagi neutron-nya. Pilih lagi. Kita close. Di sini ada track assistant. Gue kepengen suara kick gue ini bener-bener nendang banget. Jadi gue pilih up front. Intensity-nya high. Next. Ya, dia secara otomatis. Memixing instrumen kita. Dia gerak sendiri loh, tanpa gue gerakin. Hebat. Asap. Ya, udah jadi. Sebelum. Sesudah. Sebelum. Sesudah. Ya. Hebat ya neutron-nya. Neutron 2. Oke. Gimana kalau kasusnya lo punya plugin yang sudah dikasih efek EQ atau segala macem sebelumnya. Dan akhirnya lo mau mix down ulang memakai neutron-nya. Kita langsung aja. Di sini gue punya sampel. Nah, ini adalah contoh dari track gue yang sebelumnya udah gue isi EQing, compressing, additional FX tentunya. Dan kali ini mau gue mix down ulang menggunakan neutron 2. Ya. Ini gue langsung pake neutron. Ya, ini udah semua. Gue kasih neutron. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya bener jadi bersih banget. Jadi si neutron ini bisa ngasih equalizer, compressor, compressor lagi, exciter. Jadi, bener-bener lo dimanjakan banget dengan fitur terbarunya dari isotope ini. Khususnya neutron dan ozone 8 ya. Dari tadi kita bahas mixing. Terus bagaimana dengan mastering-nya. Nah, kita masukin ozone 8. Dan kita lihat bagaimana cara ozone 8 bekerja dengan otomatis. Nah, ini targetnya apa? Misalkan kalau target lo mastering itu cuma buat streaming di YouTube, Spotify, atau iTunes. Lo bisa pake streaming. Atau target lo CD. Jadi, CD ini bener-bener high quality ya. Lo bisa pilih intensity-nya. Gue pilih high. Atau yang terakhir, reference-nya. Jadi, dia bisa kasih reference lo ke depan. Biasanya gue pake CD. Dan intensity-nya gue pilih high. Ya, oke. Ya, dia sedang memastering lagu gue secara otomatis. Wow, mastering cuma hitungan detik. Biasanya gue mastering sampai seharian. Dan ini cuma hitungan detik. Dan hasilnya juga memuaskan banget. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Thank you.